Halo sahabatku, yuk kita review film Luka Baru-baru ini, Disney baru saja rilis satu film animasi yang wajib anda tonton, yaitu film Luka Alasannya, karena film ini cocok untuk semua kalangan dan alas ceritanya pun sangat bagus Film ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang anak buyung tengah manusia dan ikan bernama Luka yang penasaran akan kehidupan di atas air dalam dunia airnya, kehidupan di atas itu sangat berbahaya dan mereka menyebabkan manusia yang hidup di atas adalah pembunuh dan ternyata, manusia pun juga ternyata menganggap kalau mereka yang hidup di air adalah monster laut yang berbahaya juga suatu waktu, Luka sedang mengwalaikan di dalam air agak aneh sih ya, sekumpulan ikan dijadikan kembala layaknya kambing nah, itulah kehidupan Luka yang sehari-hari kembala ikan-ikannya untuk mencari makanan pada saat kembala, tiba-tiba Luka menemukan barang aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan sedikit penasaran, dia mengambil barang-barang tersebut dengan keraguan dan hati-hati sejak ditemukan barang tersebut, dia semakin penasaran tentang kehidupan di atas air meski dalam hatinya dia sangat takut tapi ternyata rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutnya sehingga dia mengambil langkah berani ke daratan dan pada saat bersamaan, saat pertama ke darat dia bertemu dengan Alberto ternyata juga dulung dan Luka kaget, kok dia bisa berubah menjadi Malaysia tanpa ekor dan sisik lagi Alberto karena sudah biasa ke darat lihat Luka dengan tata penata kesian dan lucu karena kaget, Luka langsung kembali ke laut dan pulang ke rumah otomatis, anak tua Luka sangat khawatir karena Luka terlambat pulang ke rumah sehingga cerita, sosok Luka dalam film ini digambarkan orang yang sangat penasaran akan sesuatu banyak kisah perjalanan hidup Luka selama di air dan di daratan untuk mencapai impiannya nah, bagi yang belum nonton film Luka dari satu ini wajib menonton yang bersama keluarga karena film ini sangat bagus film ini juga mengajarkan untuk memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang disukainya bukan yang disukai orang tua dan juga tentang persahabatan traduyung dan juga manusia pokoknya seru banget tetap misi waktu di saat pandemi ini selamat menonton